Jadi aku gak bisa gerak nih, aku coba gerakin badanku sekuat tenaga sampe aku capek saat aku berusahaannya Aku tuh gak bisa gerak sama gak bisa nafas sampe akhirnya kan aku baca-baca terus kan Sampe akhirnya udah aku bisa nafas aku nyap kayak Halo guys, balik lagi di channel gue Yixora Jadi kita tuh tadi tuh abis pergi Terus pas perjalanan pulang tuh kita kayak ngobrol tentang pengalaman horror kita gitu Terus gue kayak kepikiran, oh iya ada beberapa cerita yang kita tuh belum pernah ceritain ke temen-temen subscribers Dulu kan gue pernah bilang sama kalian pas gue pertama kali bikin paranormal experience Mungkin gue akan bikin lagi, gak tau kapan, berapa lama karena gue jarang banget ngelalami Takut, rincak banget Sorry Jantung gue ya Allah Aduh, rincak banget aku ya Oh mas Pokoknya ini gini, jadi ini cerita Mayra jaman dulu sebelum kenal sama gue Dan dulu udah pernah Kayaknya mungkin udah kenal Oh udah kenal tau, oh iya nih kan udah waktu itu ya sayangnya Aku kenal kamu aja dari aku SMP Iya makanya, serem banget sih Jadi pokoknya ini ceritanya Mayra, masa-masa dia Kamu kelas berapa itu SMP ya? Iya, kalau gak SMP, SMA awal Jadi, yaudah ceritanya SMP, aku berindik sih sebenernya Aduh, yuk Takut Oke Oke, yuk Jadi Kamu ingat Kamu ingat Rumah Kastri yang dulu Ingat Kamar ku tau, petaknya Tau, 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 tau Di belakang, ke dapur kan, sambilnya kan Sebelum dapur, kayak apa sih, yang lemari-lemari buat Ntaruh sapu-sapu, terus anduk Gitu-gitu lah, pokoknya itu ada corner yang agak gelap disitu Pokoknya, terus pada suatu malam Aku kan tidur, tidur biasa Kamu gak habis ngapain, atau kecapean, atau apa? Iya aku udah lupa sih, ngapain apa-apa Tapi kayaknya biasa aja deh Anyway, ini true story, real story Kita gak mengarang-ngarang, kita ini real Ceritanya Merah, pokoknya cerita gue Terus-terus Kamu udah pernah ngeceritain? Sepertinya sih, sudah Nah, terus abis itu, tiba-tiba aku kebangun Wah, wah, mau sakui Kebangun Nah, itu serius, kamu tiba-tiba-tiba bangun, gitu? Iya, pokoknya aku kebangun Kebangun, terus Ternyata aku Kok lampu ku perudu-perudu gitu sih? Oke lanjut terus Ternyata aku tuh Aku gak tau, aku lupa nutup pintu Atau gimana Ketiduran, atau aku Pokoknya aku malek tuh, pintu aku tuh kebuka Pintu kamar Depan kamarku kan ruang TV kan? Hmm Itu tuh kalo malam dimatikin lampunya Tapi ada biasaan dari kampu Menjam makan Kalo gak salah Hmm Sama dapur, kayaknya nyalain satu deh Terus abis itu aku ngeliat Ada hitam-hitam berdiri disana Ih, serius Kamu dulu ceritain sama aku kayaknya agak gitu, iya Kayaknya kamu Aku kan ceritain Kamu persingkat ya? Iya, aku persingkat Ini versi detail Oke Kamu ngeliat hitam-hitam bayangan gitu, atau hitam-hitam gini gitu, atau? Gini Aku serius, sayang Ya, hitam Hitam dulu Hampir ini foto Hampir foto Kuda unicornnya Ini apa kau bolong? Itu tempat untuk masukinnya Enggak Buka Nih Gak asal apa kau bolong Aku jadi gitu tadi Oke Kamu buka Kamu ngeliat sosok hitam itu tinggi Kamu lagi tidur? Apakah kamu keluar dari kamar? Jadi itu posisinya Kasur aku Terus depan sini tuh pintu Jadi aku gini tuh Somet pintu sana gitu Oke Terus aku kebangun gitu Terus aku ngeliat ya Ada hitam itu Aku suka ya Tukas Takut Aku suka Aku ketawa sih Aku ketawa sih Aku ketawa sih Aku pengen ini tuh Serem Gitu loh vibesnya Aku ketawa sih Gitu Gitu Apa ya Sumpah sayang aku Pengen ini tuh vibesnya serem gitu loh Ya kan aku Karena aku tuh merinding Ingat cerita ini Di saat itu tuh aku ketakut Gak ada lucu-lucu banget sekali Kenapa ketawa Karena kamu yang merantakin Gak banget Terimutan Ini tuh kayak apa Misit Kamu apa apa sih Kamu dengerin cerita apa sih Tuk Betul Kamu iya takut Terimutan terus Mau tidur lagi Gitu Habibir mau Gak surah dilihat Gak surah dilihat Ya udah gimana Misal gak mau cerita lah Ya 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 Terus Habis itu aku mau tidurkan Gak gak Itu kamu melihat itu Fix jelas Hitam bayangan gede gitu Bentuknya lurus doang Atau berbentuk manusia Atau gimana Kayak orang Berarti ada kepalanya Ada tangannya Ada bahunya Dijam doang gitu Aku tuh kalau Ngebayangin dia tuh Suka merinding tau Terus abis itu Kita kayak bingung kan Aku tutup pintunya Apa aku biarin kebuka ya Tapi kalau aku tutup pintunya Aku mendekat ke dia Gak kenapa mendekat Kan dia di kamar kamu Kan dia di depan pintuku Dia di depan pintu kamu Berdiri Sumpah Gak gak Aku berarti dari tadi aku salah Aku tadi tadi ngebayangin apa coba Di depan pintu Aku tadi gimana ini Kalau saya tidur Saya itu ngelihat ke lantai Ada bayangan orang gitu loh Enggak Jadi berarti kamu benar-benar Lihat ke pintu Dan ada orang berdiri Iya Orang hitam berdiri Kamu gak lagi ngantuk Atau apa gitu Kamu melek-melek terus hitam gitu Iya Kamu ini takut Ya tadi Ya udah aku kan bingung kan Kalau aku tutup Aku mendekat ke dia Kalau aku Wah serem banget sih ini Kalau aku diemin Dia disitu terus dong Entah dia disitu terus Atau dia pergi kan Akhirnya aku memutuskan Untuk aku diemin Pintunya aku buka Enggak aku tutup gitu Kamu buka tetep kamu buka? Iya Tapi aku masuk ke dalam selimut Kenapa kok gak gini Kamu masuk ke dalam selimut Terus kamu kayak lari ke arah pintu gitu loh Biar kamu nabrak dia gitu loh Kalau pas aku Aku takutnya aku buka selimut Dia udah disini Hih hih Wuuuuh Makanya aku Apa ya Jadi kayak Kamu berimajinasi gitu ya He-heh Kamu masih inget sekarang saya bentukannya gimana? Masih Udah dong Ah lanjut nih Masih panjang ceritanya Oke 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 Terus kan aku Orangnya gak mau tidur Dia aku langsung tidur aja gitu Berarti kamu dalam keadaan setakut ya Tidur Tidur Secepat itu tidur Kayaknya kalo setan nakut-nakutnya aku pas lagi aku tidur Kayaknya dia capek deh Kayak aku cuman Takut Tidur Dengkolin rambu Kalo jadi kayak Males juga gue gangguin dia Iya oke oke Terus abis itu Mungkin gara-gara itu kan jadi jengkel kali ya Dah aku jadi kepikiran gitu deh Barusan juga Nah terus abis itu Aku akan ketiduran lagi kan Terus abis itu aku ngep Kira-kira Ini selimut ya Gak bisa nafas Iya Terus abis itu Pas kamu bangun Oh 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 Gitu Aku langsung kakai itu tuh soalnya Kalo aku gak bisa tidur nih Aku tidur ku tenggorep Aku ngadepin banyak ini Aku juga Aku juga Tidur terus Malah jadi tambah gak bisa tidur Karena Capek Gak bisa nafas capek Semuanya kombo jadi mana tambah gak bisa tidur Iya aku juga Terus Terus Aku reflect Ngebuka gitu Ngebuka Terus aku keinget Aku abis ada kejadian apa Oh kamu langsung inget lagi Iya Kan aku takut Aku merindingin ngebayanginnya ya Aku takut ini Udah gak ada Terus abis itu aku Tutup Aku tutup pintu aku Kok berani jadian? Kan udah gak ada mas Oh iya deh Cobek Dan pada saat itu aku tuh bener-bener tenang banget Kayak Ah udah gak ada nih Tutup deh gitu Oh udah gak takut sama sekali pokoknya Iya dan aku beberapa kali liat Aku kan gak yang lari atau apa gitu kan Kecuali yang sama kamu itu Wah itu serem sih Itu nanti di cerita yang lain Itu serem banget gue juga ngalamin terus Nah aku tuh Lebih tenang gitu loh orangnya Abis itu yaudah aku tutup Tapi aku tetep masih takut Sekuruh balik badan gitu kan Terus aku mau tidur lagi kan Karena sebenernya perjalanan tidurku tuh masih panjang gitu Itu kayak jam 1 jam 2 jam 3 an Dari jam 1 nyampe subuh tuh Aku mengalami 3 hal Sorry tadi kamera gue overheat mati Oke lanjut Pokoknya malam itu tuh Ada banyak kejadian kan Nah abis aku tadi tutup pintu ya Enggak Aku urutin lagi ya Pokoknya kamu bangun Lihat Hitam-hitam Kamu takut Takut Tidur Terus kamu bangun lagi Tetep pintu Tetep pintu Tidur lagi Iya Terus Tapi sebelum tidur aku masih kayak Tadi apaan ya Oke Tapi bodo amat tidur lagi Oke terus 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 abis itu Pas aku tidur itu Aku kayak antara tidur ga tidur gitu loh Aku tiba-tiba kayak Gak bisa gerak dulu Aduh Tindihan Kalau aku taunya namanya diarep-arepin Nah terus abis itu aku udah tidur Abis itu kayak Aku kayak diarep-arepin Aku gak bisa gerak Di jendela aku ada pocong gitu Aku tiba-tiba Tiba-tiba Gak ini Kok tiba-tiba jadi ada pocong Emang kamu gak tau Gak tau sumpah Kamu tuh cuma cerita sama aku Yang belum kamu ceritain pokoknya Belum nyampe ceritain sampe situ tuh Aku gak tau kamu tuh diliatin hitam-hitam bayangan Di jendela ada pocong Jendela Mana nih? Yang aku bilang arah ke dapur Loh Itu katanya rumah keagung Gak sayang nih gak nyamu Dulu kan katanya rumah keagung Pas lagi dirinya gak nyamu Tadi awal aku cerita apa Aku bilang Letak kamar aku Habis itu ada jendela Jendelanya tuh sampingnya tuh dapur Itu beda lagi sama yang di rumah keagung Berarti kamu dua kali liat pocong? Aku gak liat Makanya dengerin dulu Aku tuh takut tau Aku rasanya kayak gak nyaman gitu loh Ya emang aku nyaman Iya makanya Oke lanjut Ini part terseremel Ya makanya aku tuh dari tadi tuh kayak gak nyaman aja rasanya Gak tau kenapa tapi ya udah yuk lanjut Kamu cuman kebayang pokoknya ya Pokoknya ya Gak kebayang Jadi kan aku kan tidur Aku tidur Jadi aku direp-repin Kalo diperep-repin kan abis itu kan berasa kan Aku gak bisa gerang gak bisa nafas Eh aku bisa nafas sih? Aku gak bisa nafas sih Jadi sampe kayak Kalo aku direp-repin aku tuh gak bisa gerang sama gak bisa nafas Sampai akhirnya kan aku baca-baca terus kan Sampai akhirnya udah aku bisa nafas Aku nyap kayak Kalo aku kecapein terus ketidur lagi sampe Jadi aku gak bisa gerak nih Aku coba gerakin badanku sekuat tenaga Sampai aku capek saking aku berusaha Sampai aku ketiduran lagi saking capeknya Kalo aku gak Gak bisa gerak sama gak bisa nafas Tapi kan otak aku jalan Otak aku jalan Otak aku jalan Aku langsung kayak mikir Ih di jendela ada pocong gitu Itu mikir doang Mikir doang Eh kayak aku mau buat statement aja gitu Tapi tanpa melihat ya Gak liat Makanya aku tuh gak liat Nah terus abis itu Aku baca-baca Baca-baca terus Karena aku udah semakin Gak bisa nafas Aku gak bisa gerak Terus tiba-tiba di coping aku Aduh Aku juga takut nih Dinding gua gak takut Aku juga takut nih Kamu masih inget suaranya sebaik detik gini? Karena gitu aja sih suaranya Tiba-tiba di coping kamu Itu kamu tapi udah gak rap-rap Masih direp-rapin sayang Kamu liat apa tuh sayang? Liat kamu Kamu kayak ngeliatnya kesana ke belakanku Hmm enggak Terus terus Gak nyaman rasanya Oke Terus Kamu tapi udah bangun ya itu ya? Belom Aku masih direp-rapin Kamu masih direp-rapin Kamu bersetemen di jendela ada pocong Hmm Terus abis itu Aku baca-baca Terus abis itu aku diketawain Takut Aku merinding banget sih Kamu lagi baca-baca diketawain Jadi kayak yang pertama tuh Ih aku tuh merinding banget nih Ih 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 Jadi aku gak tau Kenapa hal itu terjadi di aku Tapi itu bener-bener terjadi Dan aku bener-bener gak pernah melupakan ini Gimana mau lupa Karena itu sesuatu hal yang menurut aku creepy banget gitu Pertama kuping kanan doa nih Pertamanya pelan-pelan Gitu dulu kan Gitu dulu kan Itu jelas sayang Jelas sayang Katanya kalo pelan tuh justru deket lah sayang Nah kan Aku tau itu Aku tau statement itu Terus abis itu Itu berarti pas kamu denger kamu tau itu? Aku tau itu Wuhh seserem apa coba kamu Aku tau itu Terus abis itu Aku makin baca-baca doang Makin kenceng gitu Aku nyampe kayak Pokoknya berusaha banget Dalam alam babu sadar aku Aku berusaha banget Aku berdoa Sampai akhirnya Kupingkiri aku juga Ada yang ketawain Dua berarti Dua orang Hahahaha Kamu mau bikin ini Jadi serep Atau lucu? Gitu Terus gimana? Karena aku punya Bayangan sendiri Karena kamu gimana Kejadiannya yang Aku bayangin Hahahaha Enggak Ini suruh saya tadi suruh dua Hahahaha Gitu Ih Gitu loh mas Terus lama-lama tuh dia Kenceng-kenceng Sampai kuping aku Pengeng Terus pecah Semakin kenceng Semakin kenceng Sampai aku pengeng Terus abis itu aku kebangun kan Aku kayak Gitu kan Terus abis itu aku kebangun Gini Karena aku sepengeng gitu Suaranya gimana? Dari pelan terus Kencengnya tuh gimana Kalau kamu masih inget? Ya kayak Pertama Gitu Terus abis itu Gitu suaranya sayang Abis itu Sampe kayak Teriak sayang Kaya Gitu Sumpah sayang Aku takut Sumpah serem banget Aku takut Aku kenapa praktekin Aku takut Kamu inget gak Kalo film-film horor yang Saya tadi Gak mau Kenceng banget lho sayang Iya 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 Gitu sayang Iya Tuh gitu Berarti itu nyata gitu Sebenarnya kenceng banget gitu Sampai aku ketelak Kayak dia tuh di kuping Wah gitu ya Tapi tapi ini yang ketawa Muka Muka hentu jeruk Terus di kupingmu Wah Gitu Hihihi Aku takut Aku pengen kamu Sekali lagi sayang Enggak mau kan Enggak aku pengen Bener-bener pengen tau aja Gimana gitu Gapapa Enggak mau mas Marika padanya lupa Ya tinggal di Rewind aja Enggak aku pengen denger lagi Sayang Enggak mau Tahu gak Yang aku bilang sama kamu Akhir-akhir ini aku tidur Sekini Aku tuh secara Tiba-tiba Aku kebayang sendiri Ngemikir sendiri Kalo aku tuh Takut tiba-tiba tuh Ada suara gitu loh Mas rumahmu belum di ngajiin loh Aku udah tunggal disitu lama Berarti Terus habis itu gimana Habis itu aku kebangun Pas bangun itu Takut Atau lebih ke jengkel Atau lebih ke gimana Yang ngomong rasanya Kaget Takut Jengkel Tapi ngantuk Takut ngantuk ya Setidihnya habis aku Astaga Orang aku aja nih Yang akhir-akhir ini Cuman ngimpi Di Dipukulin sama Orang cowok Gede banget Tua Aku kebangun Terus aku bayangin yang Gitu-gitu aja Aku gak bisa tidur lagi loh sayang Takut loh kamu Kok bisa-bisanya udah Lihat sosok Diteriakin kok pasti bisa ngantuk Terus aku tuh juga capek Ya aku ngantuk Please dia ganggu tider aku Dan aku jadi capek Gara-gara Aku jadi gak bisa nafas Aku jadi gak bisa bergerak Aku jadi harus berdoa Berdoa aku tuh teriak tau Tapi gak Gak keluar kan? Ya aku tau sih Ya aku Bismillahirrahmanirrahim Udah kayak gitu Tapi tuh gak Aku juga udah kayak Dia gak ada putusnya sayang ketawanya Gak ada Terus pokoknya Terus dan aku juga kayak Matanya udah kayak berse Tapi tuh gak bisa melek Oh justru aku ketawa ke kebalikannya Pas aku tindihan itu Aku bisa melek Jadi aku melek bangun Apa tuh? Ih malah lebih serang gak sih? Jadi aku melek bangun ini Tak Gak bisa gerak Lama gak? Lama sayang Aku Aku bisa ngelihat gini Tapi aku gak bisa gerak Sampai akhirnya aku capek Ini buah dan aku kayak Capek banget Terus akhirnya ketiduran aku Oh itu mah kamu ini Yang saintis Iya sirip Paralyse itu Jadi Katanya Otak udah nih Ting gitu Tapi badan tuh Belum synchronize Belum konek Jadi otaknya nyuruh Badannya gak bisa gerak Makanya aku gak begitu takut Karena aku habis itu Lihat penjelasan Oh kayak gitu Cuman kalo yang itu Cerita-cerita kayak gini Kamu juga pernah ceritain kayak gini Ya gitu Coba gak sih ini aku bisikin Aku Aku bisikin Gak aku pengen denger lagi Beneran saya Coba sekali lagi Karena itu serem banget Itu creepy banget sih Iya udah gitu aja Iya Apa diulang lagi Sekali lagi Takut Gitu ya Gak hi Hah ya Kayak dia tuh kayak ngetawain aku gitu Kayak ngeremehin gitu ya Gak sih Gimana Kamu kalo ngeremehin Kamu kalo ngeremehin Kamu kalo ngeremehin banget tuh Kayak gitu kak Kayak dia happy gitu Ketawain aku tapi gak ngeremehin Tapi ketawa seneng gitu Terus naiknya Terus naiknya Yaudah Makin tinggi aja Iya makanya gimana say Terus Tapi itu kan ada judahnya Gak ada Sampai akhirnya tuh Ujungnya kayak cuman Teriakan Teriakan Gitu Makanya kayak Gitu banget Mening gue Serem banget sih itu Dilihat hitam hitam dulu lagi kamu Iya Jadi dalam tiga malam itu Aku melihat hitam hitam dulu Terus aku merasa ada bocong di sebelah aku Terus kan di sebelah kan Jendela Sama Abis aku berasumsi gitu Tiba-tiba aku diketawain Mayalah tuh pas jaman dia kecil tuh Pengalaman harunnya banyak malahan Iya kan Masih ada lagi Serupan Hantung-hantung Kamu ketawa sih Serupan hantung-hantung Terus abis itu kamu Udah bangun Pagi udah lupa semua kejadian itu Ya inget lah Aku cerita-ceritain Ke kakak Astri Ke kakak Astri gimana? Ah yang bener deh Gitu Iya enggak Eh Iya Oh yang bener deh Iya enggak Ayo Jangan tau enggak Aku bilang Iya kak Ramsa kak Astri Enggak ah Masa kayak gitu Yang bener sebetul Ya udah lain kali bobo-boonya Nah semenjak itu Aku kalo tidur Bener-bener baca doanya Biasanya kan cuma Bismillahirah 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 Ya Allah Lindungilah hamba dari Setan Jin yang mengganggu Pokoknya doa ku jadi panjang banget Dan bener-bener sebelum tidur tuh Kayak Gini dulu Ya Allah Sekarang masih? Enggak Tunggu aja lah ketahuan lagi Iya nanti aku lagi doang Hehehe So ya udah kayaknya gitu aja Kita udah panjang banget nih videonya kayaknya sayang Jadi itu adalah cerita horor Paranormal Experience Merah Pas dia masih SMP Atau SMP ya SMP pokoknya sekitar itu ya Terus masih ada cerita lain lagi Cerita kita yang Kita berdua ngalamin Yang kita belum ceritain Dan ceritanya Merah yang dulu masih kecil juga Dan ini menurut gue juga ini serem banget Itu di rumah Kak Agung di Jakarta Yang ini? Iya yang di rumah ini kan Makanya ini Makanya ini kan di depan rumah nih Makanya gue tuh agak Dari-tadi gak nyaman Karena udah pernah tau Diceritain dia Cerita horor Dan itu serem banget Seremnya banget lah pokoknya Menurut gue loh Karena ini udah dalam bentuk wujud gitu loh Karena katanya tuh Kalo udah wujud itu udah Sampai diusir kok Udah di level tertentu Awal itu paling cuma suara Sekelibut Tapi kalo udah wujud Itu udah serem sayang Katanya sih gue juga gak tau ya Gak paham juga Soalnya kayak gitu Kayak gitu kan Dan kalo misalnya kalian pengen Kita ceritain lagi Cerita-cerita horor kita Yang udah pernah kita alamin Insya Allah Ini semuanya gak ada yang karangan Kita emang bener-bener alamin Kita gak akan ceritain Sesuatu yang gak kita alamin Insya Allah Kalo mau ceritanya Kak Ayu lebih banyak Kakaknya Merah tuh juga Ceritanya serem-serem Dan itu ada aku disitu Dan aku selalu bertugas sebagai penolongnya Pokoknya kalo kalian pengen kita ceritain Entah cerita Merah Cerita Kak Ayu Cerita siapapun itu ibu juga kan Isinya Itu serem banget juga sih Enggak Pas ibu masih kecil Itu serem banget sih ceritanya Lebih serem dari diketawain Lebih serem dari diketawain Lebih serem Lebih serem Lebih serem Lebih serem diketawain Tapi ini pengalaman Lebih gaib banget Gimana? Di bawah ke alam Itu Ibu sama Demar atau Baru ya? Pokoknya kakak beradik Mereka berdua ngalamin semua Di bawah ke alam lain Bareng berdua Bareng berdua Gitu ntar kalo kalian pengen cerita itu Kalian komen aja di bawah Dan itu Beberapa hari saya Ibu ngerasanya cuma semalem Tapi pas dia ditemui Ibu hilang Sorry kamera gue tadi over it lagi Mati lagi Pokoknya itu Makasih udah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa subscribe channel Iksora Tulung ke bawah Subscribe Follow instagram kita berdua Follow instagram gue yang baru Karena instagram gue udah burusnya di hack Jadi bantu Follow lagi Instagram gue kalo kalian pengen Dapet update Yang terbaru Tentang gue Follow fashion brand kita juga Dan subscribe channel Merah juga Karena kalo nanti dia udah selesai tesis S2 dia Insya Allah dia akan lanjut Aktif lagi di channel youtube nya Bye bye Kami ketemu lagi Kami ketemu di cerita-cerita yang lebih koron Jadi Apa kabar? tuning in Tunghu Tunghu Terima kasih telah menonton!